Al-Quran Al-Quran disebut dengan sebutan yang amat unik Dia disebut sebagai khataman nabiyin Artinya penutup para nabi Sedangkan kitab sucinya disebut dengan ungkapan Quran Ternyata kalau kita pahami secara benar Quran itu bukan sekedar bacaan Kalau ayat kerabut Quran bukan sekedar bacaan Tetapi justru merupakan semua teks Yang merupakan ringkasan dari teks-teks yang lain Itulah sebabnya di dalam al-Quran Disebutkan nama-nama kitab suci agama lain Bahkan disebutkan pula nabi-nabi agama lain Bahkan bukan hanya pada konteks itu Kutipan-kutipan kitab suci dari agama lain Juga termaktub di dalam al-Quran Kita sebagai muslim pasti kalau al-Quran mengatakan sesuatu Kita mengatakan samirna Semua nabi-nabi di dalam al-Quran Itu mengajarkan mengenai keislaman Semua nabi-nabi di dalam al-Quran Boleh dari Adam sampai nabi terakhir Itu mengajarkan dini yang sama Yang diislaman Namun fakta real Dalam konteks sejarah Ternyata banyak agama-agama Yang dilabeli dengan Nama yang bukan Islam tadi Tapi disebut dengan Hasmani Disebut dengan Yahudi Dan lain-lain sebagainya Namun kita pasti harus paham Nabi-nabi itu pasti mengajarkan hal yang sama Sehingga ajarannya pun termaktub dalam kitab-kitab itu Sampai hari ini Itulah sebabnya tadi saya mengatakan Ada kutipan Kitab-kitab suci Nama kitab suci-nya pun disebut Nama nabi-nya pun disebut Seambil contoh Di dalam al-Quran disebutkan Nama kitab suci Taurat Taurat kalau di dalam al-Quran Itulah sebabnya di dalam al-Quran Ada ayat yang berbunyi Dalam surat As-Sof Surat As-Sof Surat 61 Adian ke-6 InsyaAllah Disitu diungkapkan Pewahyuan yang keluar biasa Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Wa mubashiran bi-rasuliyatimim ma'adismu Ahmad Falamma Saudara kita yang di Israel Menyebutnya dengan nama Moshe' alayhi salam Makanya kalau kita Saling bertemu Mengatakan Assalamualaikum Maka jawabannya Wa'alaikumussalam Kalau di Israel Kalau di Israel Mereka berada mayodik Kalau ketemu Mengatakan Shalom Jawabannya Wa'alaikum Shalom Kenapa Kenapa kok ada Tunggiripan Bunyi Karena mereka itu Satu Satu Marga bahasa Satu Link Antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu Satu Luar Salom Dalam bahasa Ibrani Bahasa Arabnya Salam Yang bermakna Gamay Assalamualaikum Mereka menyebut Shalom Maka ketika Menyebut Taurah Di dalam Al-Quran Mereka menyebutnya Bukan Taurah Tapi Taurah Jadi Taurah Mereka menyebut Taurah Kita menyebut Taurah Nabi Yang disebut Musa Mereka menyebut Masheh Ini merupakan Pertanda Bahwa Dalam Quran itu Disebutkan Nama kitab Sucinya Disebutkan Nama nabinya Juga disebutkan Nama kitab yang lain Yang dikitab Injil Dan nama nabinya Juga disebut Meskipun Mereka Bukan sekedar Nabi Bahkan disebut Anak Tuhan Bahkan disebut Tuhan Itu sendiri Mereka menyebut Meskipun Kita memahami Itu konteks Yang keliru Tapi Quran Melakukan Koreksi Tapi Nama kitab Sucinya Tetap disebut Dengan Ungkapan Injil Nabi Nabi Disebut Isa Al-Masih Mereka Menyebutnya Dengan Ungkapan Isa Kita menyebut Kita menyebutnya Dalam Quran Isa Al-Masih Ini penting Kenapa Saya katakan Penting Supaya kita Ini pilih Makau Kita tahu Bahwa Islam Itu Agama Yang Diturunkan Dari Allah Sebagai Pamukkas Tetapi Kalau ini Kita bicara Dalam Konteks Relasi Antara Agama Kita Patut Kita Mengetahui Agama Agama Lain Maka Tidak Salah Kita Mengetah Pesat Depor Zadir Naik Yang Memang Tahu Agama Agama Lain Itulah Pentingnya Kajian Lintas Dalam Konteks Yang Diajarkan Quran Menyebut Nama Kitab Kitab Agama Lain Menyebut Nama Nabi Nabi Yang Lain Bahkan Ayat Kitab Suci Mereka Pun Termantuk Dalam Quran Cuma Saya Gak Cerita Itu Kita Fokus Pada Kajian Kita Hari Kajian Kita Hari Berhubungan Dengan Ayat Yang Terpatut Dalam Surah Bagi Israel Atau Nama Lainnya Surah Al-Israel Kira-kira Bapak Ibu Sudah Paham Itu Surah Nomor Berapa Itu Surah Nomor 17 Jadi Surah Nomor 17 Itu Punya Dua Dua Nama Yakni Surah Dali Israel Atau Surah Al-Israel Kita Sebagian Besar Tidak Pernah Bertanya Sebagian Besar Tidak Pernah Bertanya Mengapa Surah Nomor 19 Itu Memiliki Dua Nama Surah Nomor 17 Itu Memiliki Dua Nama Dan Dua Nama Ini Sepertinya Ada Sesuatu Yang Ingin Allah Sampaikan Kepada Kita Yang Kita Kenal Umumnya Dengan Nama Surah Al-Israel Itu Berkaitan Dengan Peristiwa Besar Yang Dialami Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Al-Ali Sallam Yang Perjalanan Di Suatu Malam Yang Kita Tentu Saya Tahu Secara Detil Itu Berkaitan Dengan Mujizat Ilah Yang Terjadi Pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Al-Ali Sallam Tapi Apa Hubungannya Sehingga Nama Surah Itu Juga Bernama Bani Israel Apa Maksudnya Ternyata Bani Israel Berhubungan Dengan Ungkapan Israel Karena Bani Israel Juga Mengalami Peristiwa Yang Hampir Mirip Apa Peristiwa Yang Hampir Mirip Itu Dan Ini Berkaitan Dengan Mujizat Ilahiyah Tentu Saja Kita Paham Melalui Al-Quran Sendiri Peristiwa Yang Dialami Oleh Bani Israel Sengaja Bani Israel Itu Terjadi Berkaitan Dengan Lepasnya Umat Bani Israel Dari Kekuasaan Fir'aun Dan Itu Dikejar Sampai Laut Merah Dan Mereka Semua Tergelam Pengikut Pengikut Fir'aun Tergelam Dan Ini Terjadi Di Malam Hari Jadi Peristiwanya Ada Sesuatu Yang Mempertemukan Sama-sama Terjadi Perjalanan Di Waktu Malam Dan Itu Melakukan Sesuatu Tanda Allah Melakukan Suatu Tanda Yang Menjadi Kenangan Abadi Seluruh Umat Manusia Itulah Sebabnya Nama Surah Nomor 17 Itu Memiliki Kaitan Kenapa Disebut Israel Dan Kenapa Disebut Bani Israel Ini Baru Bicara Nama Surah Nama Surah Lalu Ketika Kita Galangi Makna Yang Terkandung Pada Ayat Yang Pertama Itu Justru Semakin Mengagetkan Kita Semakin Mengagetkan Kita Kenapa Kalau Pada Slide Yang Kedua Ayat Itu Tentu Saya Kita Ahfal Semua Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Israel Mi'araj Nabi Muhammad S.A.W. Ya'ini Ayatnya Berkaitan Dengan Pentas Biha Memuduskan Allah S.W.T Ya'ini Ayatnya Berkunyi Subhanan Ladi Asra Bi'abdi Layla Maha Suci Allah Yang Telah Memperjalankan Hambakan Di Waktu Malam Ayat itu Kalau kita Pas Satu-satu Kata Demikata Sangat Menarik Kenapa Diawal Dengan Memutapan Subhanah Istilah Sabbahayu Sabbir Subhanah Istilah ini Tidak Pernah Disandarkan Kepada Sesuatu Yang Lain Kecuali Hanya Kepada Khalid Allah Kau Tidak Pernah Disandarkan Kepada Sesuatu Apapun Artinya Kalau Dalam Bahasa Awang Istilah Subhanah Sabbahayu Sabb itu Tidak Pernah Ditujukan Kepada Makhluk Apapun Dan Itu Hanya Layak Disandarkan Kepada Allah Sabah Kepada Tidak Salah Bila Kita Pernah Tahu Ada Ayat Yang Sangat Luar Biasa Pentas Di Alam Malakut Dialog Antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Para Malaikat Ketika Mau Menciptakan Makhluk Yang Namanya Adam Dialog Itu Luar Biasa Allah Mengatakan Ini Jailu Fil Ardi Khalifah Sesungguhnya Aku Akan Menciptakan Seorang Khalifah Di Bumi Ini Rencana Grand Design Allah Sabah Waka Dia Akan Menciptakan Makhluk Sedari Khalifah Allah Di Muka Bumi Lalu Apa Jawaban Para Malaikat Para Malaikat Mengatakan Nusappi Ada Sesuatu yang Luar Biasa Di Ini Ungkapan Para Malaikat Apakah Engkau Akan Menciptakan Makhluk Yang Akan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Dan Menumpahkan Sedangkan Kami Nusappi Kami Memutuskan Menciptakan Nusappi Itu Disadarkan Hanya Kepada Allah Tidak Pernah Kepada Jadi Kalau Bicara Mengenai Sabah Nusappiku Itu Berarti Tidak Ada Sesuatu Yang Layak Disadarkan Hanya Kepada Allah Dan Kalau Seben Allah Yang Melakukan Itu Tidak Ada Sesuatu Yang Musah Itulah Sebabnya Ayat Ini Berikan Pengantar Dengan Ungkapan Subahana Subahana Mahasuci Dia Artinya Dia Melakukan Itu Tanpa Ada Sesuatu Yang Ustaz Subahana Leni Asra Mahasuci Dia Yang Telah Memperjalankan Hambanya Di Waktu Malam Layla Dipertegas Dengan Ungkapan Layla Dan Kemudian Ketika sudah Bicara Mengenai Isra' Ini Dikaitkan Dengan Dua Kata Penting Yakni Merucut Pada Dua Lokasi Penting Apa Dua Lokasi Penting Ini Coba Lihat Dan Perhatikan Itu Yakni Berkaitan Dengan Masjidil Haram Kemudian Masjidil Aksan Artinya Masjidil Haram Tidak Akan Sempurna Tanpa Adanya Masjidil Aksan Masjidil Aksan Tidak Akan Sempurna Tanpa Adanya Masjidil Haram Dua-duanya Merupakan Saudara Kembaran Yang Tidak Mungkin Dipisahkan Satu Dengan Yang Lain Sebab Disinilah Risalah Kenabi Akan Terbukti Tidak Pernah Ada Kata Putus Risalah Kenabian Merupakan Sebuah Mata Rantai Risalah Kenabian Merupakan Hubungan Pewahyuan Antara Pewahyuan Yang Sebagai Pamukkas Dengan Wahyu-wahyu Nabi-Nabi Itulah Sebabnya Melalui Hadis Nabi Kita Ini Pernah Persabda Ada Sekitar Seratus Dua Empat Peribu Nabi Tidak Diri Siapa Nama-nama Mereka Tapi Betapa Banyaknya Seratus Dua Empat Peribu Nabi Kita Tidak Bisa Bayangkan Seribu Nabi Itu Kayak Apa Tapi Hadis Betimut Ada Seratus Dua Empat Peribu Nabi Namanya Dijelaskan Dalam Al-Quran Hanya Merupakan Sampel 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 Disebutkan Hanya Dua Puluh Lima Nama Nabi Dari Dua Puluh Lima Nabi Itu Saja Tidak Dijelaskan Sang Konflik Dan Detil Semuanya Tetapi Yang Sangat Detil Itu Berkaitan Dengan Nabi Nabi Ulul Azmi Dan Dari Nabi Nabi Ulul Azmi Apapun Nabi Nabi Yang Bukan Ulul Azmi Hanya diberikan Sampel Saja Berkaitan Dengan Nama-nama Kitab Sucinya Sebagai Mana Saya Sebut tadi Ada Kitab Taurat Atau Taurat Ada Kitab Zabur Ada Kitab Injil Al-Qur'an Al-Qur'an Hanya Sampel 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 Itu Hanya Cukup Mewakili Tapi Sebetulnya Yang Allah Ingin Tapakan Kepada Kita Melalui Al-Qur'an Seluruh Taurat 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 Sebagian Mana Yang Terpatur Di Dalam Bahan Tersebut Masjid Haram Dan Masjid Aksa Saya Percaya Kita Semua Hampir Sebagian Besar Sudah Ada Haji Dan Sudah Umrah Minimal Kalau Sudah Umrah Maupun Haji Masih Betul-betul Ingat Apa Yang Kita Alami Di Sana Waktu Kita Berada Di Pertama Inah Kita Solat Di Masjid Yang Amat Terkenal Dalam Ingatan Kita Yaitu Masjid Qiblat Apa Itu Masjid Qiblat Masjid Dua Qiblat Jadi Masjid Itu Ada Dua Qiblat Ada Qiblat Yang Sudah Ditutup Dan Ada Qiblat Yang Belum Ditutup Ada Qiblat Yang Sudah Tidak Berlaku Ada Qiblat Yang Masjid Tetap Berlaku Tetapi Bukan Mengerti Satu Qiblat Itu Qiblat Yang Salah Semuanya Adalah Qiblat Yang Menang Qiblat Itu Yang Satu Menghadap Ke Arah Utara Yang Satunya Menghadap Ke Arah Selatan Jadi Kalau Kita Solat Kita Solat Menghadap Ke Arah Selatan Yang 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 Sementara Ada Satu Lagi Qiblat Yang Menghadap Ke Arah Utara Disitu Ditutup Tapi Disitu Masih Kita Bisa Perhatikan Ini Ada Nampak Tilas Jejah Qiblat Yang Pertama Dalam Agama Kita Itulah Qiblat Yang Menghadap Ke Arah Baitul Maktis Yang Disebut Dalam Ayat Ini Dengan Masjidil Aks Sementara Yang Satu Disebut Masjidil Haram Jadi Dalam Keagamaan Dua Qiblat Itu Sama Sama Benar Cuma Yang Satu Sudah Tidak Berlaku Yang Satu Tetap Berlaku Sampai Bila Yaw Mereka Itulah Yang Kemudian Allah Mengabedikan Dalam Ayat Ini Kenapa Karena Hampir Nabi Nabi Itu Qiblat Utapanya Ada Di Yerusalem Nabi Musa Nabi Daud Nabi Sulaiman Dan Nabi Nabi Yang Lain Semuanya Berkaitan Dengan Al-Qiblat Bahkan Nabi Terakhir Dari Kalangan Bani Israel Nabi Terakhir Tapi Dari Kalangan Bani Israel Yang Disebut Dengan Ungkapan Al-Masih Yang Bernama Isa Itu Pun Berkaitan Dengan Qiblat Yerusalem Makanya Kalau Kita Pernah Bertanya Kepada Sudara Kita Nasrani Kalau Kita Tanya Ketika Beliau Berada Di Taman Getsmani Waktu Mau Diangkat Oleh Tentara Tentara Romani Apa Yang Dilakukan Oleh Isa Yang Mereka Sebut Dengan Nama Yesus Kristus Kalau Kita Biasanya Menyebut Isa Mereka Menyebutnya Dengan Nama Yesus Kristus Apa Yang Dilakukan Taman Getsmani Dia Macu Sedikit Kemudian Dia Suci Pertanyaannya Suci Itu Memang Salah Satu Ciri Agama Yang Dianut Oleh Nabi Isa Agama Apa Dia Melanjutkan Keagamaan Taurat Yang 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 Dia Diajarkan Oleh Musa Sendiri Dan Ada Cara Ibadat Ibadat Yang Mirip Seperti Yang Kita Lakukan Kita Menyebutnya Ada Ekama Ada Ikoma Mereka Menyebutnya Ekama Ekama Itu Artinya Berdiri Kita Ada Ruku Mereka Disebut Raka Raka Itu Mereka Menyebutnya Dengan Ungkapan Istahawa Istahawa Itu Sujud Itulah Sebabnya Nabi Isa Pun Sujud Sujud Menghadap Kearah Mana Tentu Saja Dan Pasti Bisa Dipastikan Sujud Yang Menghadap Kearah Yerusalem Yaitu Baitul Maktis Karena Beliau Berada Di Taman Gensmani Taman Gensmani Itu Lokasi Di Wilayah Yerusalem Jadi Tidak Mungkin Itu Menghadap Kearah Fatihah Karena Fatihah Waktu Itu Belum Ada Jadi Ia Pasti Menghadap Kearah Yerusalem Karena Dia Melanjutkan Tradisi Yang Diajarkan Oleh Musa A.S. Jadi Ibadah Menghadap Kearah Tiblat Itu Sudah Ada Dan Kita Sebelum Menghadap Kearah Tiblat Kita Ke Mekah Nabi Kita Dan Para Sahabat Pada Awalnya Kita Menghadap Kearah Yerusalem Tapi Kemudian Tidak Berlaku Dan Dilanjutkan Kearah Makkah Al-Karm Ini Merupakan Sebuah Bukti Ayat Yang Termaktub Disini Jadi Dengan Demikian Ini Sebetulnya Ada Informasi Ajaran Nabi Kita Ini Bukanlah Ajaran Yang Asing Tapi Merupakan Lanjutan Dari Ajaran Ajaran Sebelumnya Yang Dibawa Nabi Nabi Sebelumnya Itulah Sebabnya Kita Memang Perlu Untuk Kajian Kajian Seperti Ini Supaya Memang Quran Itu Betul Betul Bicara Apa Adanya Berkaitan Dengan Agama Sebelum Kita Seperti Apa Dan Dimana Titik Temunya Dan Dimana Perbedaannya Titik Titik Temunya Tadi Sudah Saya Jelaskan Berkaitan Dengan Tiba Kita Ada Poin Sementara Ada Perbedaan Juga Kita Mengakui Isa Sebagai Nabi Mereka Bukan Bisa Nabi Kami Sebagai Tuhan Ini Yang Dikritik Oleh Quran Tapi Ada Sesuatu Yang Sama Sesuatu Yang Sama Itu Yang Diku Wahyuk Pula Dalam Quran Kalau Kita Lihat Di Ayat Itu Menjadikan Bukti Bahwa Masjid Al-Aqsa Tidak Akan Bisa Lengkap Tanpa Masjid Al-Haram Dan Masjid Al-Haram Tidak Akan Lengkap Tanpa Masjid Al-Aqsa Dua-duanya Itu Ibarat Satu Keping Mata Uang Tapi Dua Muka Jadi Kalau Satu Keping Mata Uang Satu Muka Itu Bukan Kuang Harus Ada Dua Muka Maka Yang Tadi Saya Bila Tua Qiblat Ini Berupakan Bagian Dari Keislaman Kita Lalu Pasti Kita Bertanya Apakah Ini Diketahui Oleh Saudara Kita Yang Non-Muslim Jawabannya Iya Mereka Pun Tahu Mereka Pun Tahu Coba Lihat Slide Yang Ketiga Mereka Pun Tahu Dimana Tahunya Karena Begini Apa Yang Tertulis Di Dalam Al-Qur'an Sebetulnya Merupakan Pewahyuan Pula Sebagaimana Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Mereka Meskipun Cara Penyebutannya Berbeda Kalau Kalau Dalam Islam Dalam Al-Qur'an Disebut Nama Ibrahim Disebut Nama Ismail Kalau Dalam Kitab Suci Mereka Tidak Menyebutnya Ibrahim Tidak Menyebutnya Ismail Tapi Menyebutnya Avraham Dan Ismail Jadi Avraham Dan Ismail Kenapa Ini Kita Harus Pahami Oh Ternyata Istilah Avraham Dan Ismail Itu Tidak Jauh Beda Ketika Dalam Tradisi Arab Kurnah Menyebutnya Ibrahim Dan Ismail Sama Seperti Kalau Orang Jawa Kalau Menyebut Pintu Itu Lawang Lawang Kalau Sudah Lawang 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 Tapi Kalau Dalam Masa Madura Tidak Disebut Lawang Labeng Labeng Ada Madura Bukan Ada Juga Jadi Kalau Dalam Bahasa Jawa Atau Sudah Muncul Urug W W Tapi Kalau Di Madura Tidak Bisa Menguruh Bicara W W D B Ini Lawang Jadi Labeng Ini Bahasa Sekarang Umum Karena Kita Tahu Jawa Sunda Madura Itu Sebetulnya Nenek Noyang Satu Bulu Tapi Kemudian Berpisah Karena Semakin Banyak Yang Berpisah Sama Sama Seperti Bahasa Arab Dengan Ibrani Karena Bahasa Arab Menyebutnya Ismail Mereka Tidak Menyebut Ismail Tapi Ismail Mereka Tidak Menyebutnya Ibrahim Tapi Menyebutnya Abraham Makanya Tadi saya Bilang Kita Menyebut Assalamualaikum Mereka Menyebut Shalom Ini Karena Memang Mereka Berasal Dari Satu Generasi Siapa Dari Ibrahim Sini Ibrahim Bunya Dua Istri Satu Syarab Satu Hagar Hagar Mereka Memiliki Bukan Hajar Tapi Hagar Hagar Jadi G Kalau Islam Arab Menyebut J Jim Uruf Jim Mereka Tidak Bisa Uruf Jim Jadi Uruf G Jadi Kalau Haji Tidak Menyebut Haji Tapi Hagi Kalau Kaki Tidak Menyebut Rijel Tapi Menyebut Regel Regel Kita Dalam Islam Menyebut Rijel Kita Menyebut Haji Mereka Menyebut Hagi Ini Soal Lahjah Tapi Disini Kita Bisa Telusuri Mata Mantainya Nah Apa Yang Bisa Kita Telusuri Nah Coba Perhatikan Kalau Lihat Itu Saja Kita Bisa Tahu Yang Sebelah Kiri Itu Adalah Ka'bah Tembok Ka'bah Yang Sebelah Kanan Itu Pasti Banyak Yang Tidak Tahu Itu Adalah Yang Kita Tadi Saya Sebut Dengan Ungkapan Masjid Aksu Itu Ada Tembok Yang Masih Tersisa Tembok Yang Sudah Tua Mereka Menghadapi Ke Aksu Jadi Keliru Sekali Kalau Ada Tujuhan Ada Tujuhan Kita Kan Sering Dituduh Oleh Umat Asrani Orang Islam Itu Menyembah Tantu Ya kan Dianggapnya Menyembah Tantu Karena Mereka Menganggap Bahwa Seperti Itulah Apa Yang Kita Praktekkan Tapi Mereka Lupa Mereka Lupa Bahwa Tokoh 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 Besar Mereka Yaitu Yesus Kristus Itu Sediri Adalah Orang Yebuni Dan Kalau Orang Yebuni Kalau Beribadah Tidak Sama Seperti Kita Cuma Menghadapnya Bukan Ke Mekah Menghadapnya Ke Yerusalem Dan Tembok Yang Seperti Itu Jadi Yang Kita Lakukan Sama Tapi Itu Bukan Batu Yang Diukir Yang Kita Sebut Dengan Berhala Tidak Diperkenankan Melakukan Bentuk Ukiran Terhadap Batu Tapi Allah Meminta Membuat Rumah Rumah Allah Yang Disebut Sebagai Rumah Allah Dan Itulah Yang Kita Sebut Dengan Istilah Gibral Jadi Fakta Konkret Kenangan Abadi Sampai Hari Ini Islam Itu Merupakan Kelanjutan Dari Apa Yang Diwakilkan Sebelumnya Cuma Gibralt Bukan Jerusalem Lagi Tapi Yang Ada Di Mekah Kenapa Harus Di Mekah Ingat Mekah Itu Adalah Gibralt Yang Didirikan Dibangun Menurut Quran Oleh Ibrahim Sedangkan Yang Di Jerusalem Itu Dibangun Bukan Oleh Ibrahim Tapi Dibangun Ciciknya Ibrahim Siapa Ciciknya Ibrahim Yang Membangun Dialah Yang Pertama Salom Atau Sulaiman Mereka Menyebutnya Malah Salom Raja Sulaiman Kita Menyebutnya Nabi Sulaiman Jadi Yang Membangun Itu Ciciknya Ibrahim Mengapa Kita Berpindah Ke Mekah Karena Itu Lebih Tua Karena Yang Membangun Ibrahim Sendiri Sementara Yerusalem Yang Membangun Adalah Sulaiman Itu Ciciknya Sulaiman Itu Anaknya Nabi Daul Nabi Daul Itu Keturunan Jauh Dari Yehuda Anaknya Nabi Yaakob Yaakob Anaknya Nabi Ishak Ishak Anak Ibrahim Sangat Jauh Jadi Cicik Yang Kesekian Generasi Artinya Qiblat Yang Yerusalem Itu Qiblat Yang Muda Sementara Yang Dimengkang Itu Qiblat Yang Ter Tua Itulah Sebab Yang Dalam Al-Quran Dalam Surah Al-Quran Surah Yang Ke 96 Allah Mengatakan Inna Awala Bayt Imbuti Alim Nasi Lalladhi Bibakkah Jadi Sesungguhnya Bangunan Suci Bayt Bangunan Suci Yang Dibangun Untuk Manusia Itu Yang Ada Di Bakkah Apa Itu Bakkah Bakkah Itu Sama Dengan Bakkah Coba Slice Bangkan Ini Ada Tafsir Yang Terkenal Tafsir Al-Qashaf Tafsir Zabak Sali Kemudian Ada Tafsir Yang Lain Tafsir Sepertu Di Tafsir Bahrul Mughir Nulisan Dari Alimah Abu Hayyad Al-Andalusi Dan Macam Macam Tafsir Semuanya Ketika Menjelaskan Ayat Yang Berkaitan Dengan Lalladhi Bibakkah Yang Ada Bibakkah Itu Diartikan Sedikit Wa Makkah Wabakkah Lugotan Fi Maks Nama Makkah Mau Nama Bakkah Itu Merujuk Pada Maksud Yang Sama Dengan Tuan Istilah Jadi Makkah Maupun Bakkah Itu Maksudnya Sama Kenapa Karena Berasal Dari Akar Kata Yang Sama Apa Akar Katanya Dari Kata Bakkah Bakkah Itu Artinya Menangis Kalau Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa Menangis Jadi Islah Bakah Bakah Dan Makkah Itu Arti Garfianya Adalah Menangis Kalau Begitu Makkah Maupun Bakah Itu Artinya Tempat Tadis Maka Tidak Salah Bila Sampai Hari Inipun Kalau Kita Kesalah Tidak Ada Seorang Yang Tidak Menangis Jadi Apa Yang Terjadi Itu Betul Betul Faktari Faktari Tapi Sebetulnya Kalau Kita Garil Di Dalam Kenapa Tempat Itu Disebut Tempat Menangis Sehingga Dinamai Bakkah Ataupun Maka Siapa Yang Pertama Kali Menangis Ini Mas Kita Pertanya Siapa Yang Pertama Kali Menangis Ternyata Yang Menangis Pertama Kali Menurut Hadis Hadis Versi Islam Maupun Kitab Kitab Agama Itu Yang Menangis Adalah Ismail Yang Menangis Adalah Ismail Kenapa Ismail Menangis Sejarah Hadis Hadis Menyebutkan Ketika Hajar Itu Pergi Kemudian Airnya Pun Habis Maka Ia Meletakkan Putranya Bernama Ismail Tempat Yang Sudah Tidak Ada Apa-Apa Lagi Tantus Kerim Kerotan Tidak Ada Apa-Apa Di Tempat Itulah Ismail Menangis Kemudian Hajar Lali Sofa Marwah Marwah Sofa Sofa Marwah Sampai Tuh Kali Dia Mengharap Hanya Ada Keajaiban Dimana Ini Ada Air Tidak Tidak Hanya Pasah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Allah Memberikan Tanda Ilahir Di Telapak Kaki Ismail Maka Disitu Terpancar Air Yang Dalam Hadit Disebut Dengan Ungkapan Zaw Ini Islam Kalau Kita Tau Seperti Ini Kita Memang Katakan Sene Tawa Itu Yang Terjadi Dan Hadis Menyukurkan Begitu Kita Tidak Bisa Menolak Orang Yang Menolak Hadis Seperti Berarti Dia Tidak Mengerti Islam Secara Berarti Ini Hadis Menyebutkan Itu Memang Kita Paham Istilah Zamzam Hanya Tercantum Di Dalam Hadis Tapi Peristiwa Munculnya Zamzam Itu Berkaitan Dengan Sofa Malua Yang Tercantum Di Dalam Al-Quran Jadi Bicara Sofa Malua Juga Bicara Mengenai Zamzam Bicara Mengenai Zamzam Juga Bicara Bicara Sofa Dan Ini Berkaitan Dengan Pribadi Aku Yang Bernaman Ismail Kira-kira Kita Tidak Banyak Tau Kenapa Namanya Dina Kasih Nama Ismail Kita Tidak 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 Sampai 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 Usia 86 Tahun Dan Dia Punya Putra Sebagai Bentuk Kenangan Abadi Doan Dikabulkan Bertahun Tahun Itu Makan Diberi Nama Anaknya Ismaili Ini Agak Berbeda Dekat Kita Kalau Kita Memberi Nama Anak Kita Memberi Nama Cici Kita Itu Bukan Karena Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Keagamaan Tapi Biasanya Apa Yang Kita Lihat Di TV Ada Jessica Kita Kasih Nama Anak Kita Jessica Padahal Quran Tidak Mengajarkan Begitu Ada Hal Yang Melatari Kenapa Anaknya Dikasih Nama Ismail Nah Berkaitan Dengan Ini Berkaitan Dengan Ismail Tradisi Islam Ternyata Juga Dibuktikan Dalam Kitab Agama Lain Coba Selanjutnya Kitab Agama Lain Juga Bicara Mengenai Islam Kitab Agama Lain Kalau Saya Boleh Berdiri Kalau Saya Boleh Berdiri Ada Kata Yang Cukup Luar Biasa Mungkin Selanjutnya Selanjutnya Ini Ada Kata-kata Be'er Laharoy Ada Kata-kata Be'er Laharoy Be'er Laharoy Itu Adalah Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Suci Mereka Disebut Be'er Be'er Itu Artinya Sumur Laharoy Sumur Hidup Kenapa Disebut Sumur Hidup Karena Disini Dikisahkan Dalam Kitab Ajaran Taurat Ajaran Kitab Sampai Hari Nanti Ismail Bersama Hajar Pergi Ke wilayah Padang Gurun Ketika Padang Gurun Itulah Tidak Ada Apa-apa Air Habis Tapi Kemudian Dari Tempat Dimana Ismail Itu Ada Dia Menabis Muncul Yang disebut Be'er Laharoy Mereka Menimutnya Be'er Laharoy Istilah Be'er Laharoy Itu Saudara Kita Yang Nasrani Pun Tau Tapi Mereka Menyebutnya Dengan Keungkapan Beda Dalam Air Sumur Hidup Tapi Apa Sumur Hidup Mereka Tidak Tau Yang Tau Adalah Dokumen Jaluri Sendiri Jadi Ini Dokumen Jaluri Kira-kira Kalau Saya Sebut Ini Dengan Bahasa Ibrah Kayaknya Yang Hadir Sini Baru Tau Tulisan Ibrah Kayak Gini Baru Tau Ini Adalah Bahasanya Nabi Musa Tulisan Pada Zaman Nabi Musa Seperti Ini Kalau Kita Itu Pakai Tulisan Arab Bahasanya Di Bahasa Arab Tapi Ingat Bahasa Ibrah Bahasa Arab Saudara Makanya Kalau Kita Dalam Bahasa Arab Menyebut Biar Biar Itu Artinya Sumur Dalam Bahasa Ibrah Ber Ber Itu Artinya Juga Sumur Itulah Sebab Tempat Dimana Ismail Itu Ada Disebut Sebagai Ber Karena Saat Itu Malaikat Menampakkan Diri Kepada Seidak Pajal Disitu Telah Muncul Air Muncul Air Disini Dijelaskan Apa Ketika Menemukan Ber Dijelaskan Oleh Seorang Rabi Besar Rabi Besar Ini Bernama Rabi Eben Ezra Rabi Eben Ezra Dan Juga Sekarang Besar Lagi Yang Bernama Rabai Bahaya Nah Ini Kebetulan Saya Bawa Kitabnya Jadi Ini Bukan Tulisan Ulama Kita Ini Bukan Tulisan Dari Bagian Tradisi Islam Ini Tradisi Yahudi Sendiri Jadi Yahudi Sendiri Punya Jata Dan Mereka Menapui Apa Yang Disebut Sebagai Beda Bahara Apa Dikatakan Yang Dibicara Mengenai Beda Bahara Disini Dikatakan Begini Yang Yang Tahu Belakangnya Yang Yang Saya Terjemahkan Disitu Ada kata-kata Kenapa Disebut Dijelaskan Dijelaskan Disini Karena Setiap Tahun Hayo Hokegim Ada Orang-orang Hokegim Kira-kira Hokegim Dari kata Apa Itu Dari kata Hak Hak Itu apa Haj Haj Itu apa Haj Jadi Hokegim Karena Setiap Tahun Ada Orang-orang Yang Hokegim Orang-orang Yang Berhaji Siapa Yang Berhaji Haj Ismailim Apa itu Haj Ismailim Dari kata Ismail Kalau Orang Yang Menganut Ajaran Ismail Disebut Ismailim Jadi Kita Ini Menganut Ajaran Ismail Yang Meneruskan Iman Ismail Itulah Ajaran Islam Maka Dikatakan Setiap Tahun Ada Orang-orang Yang Melakukan Ibadah Haji Dari Pengaluk Iman Ismail El HBR Hazor Menuju Sumur Itu Sumur Itu Yang dimaksud Apa Belum Sumur Itu Yang dimaksud Adalah Be'er Laharoi Ya kan Jadi Yang dimaksud Menuju Sumur Itu Maksudnya Sumur Itu Dinamakan Be'er Laharoi Lalu Apa Yang dimaksud Dengan Sumur Laharoi Disebutkan Gahayum Yikare Be'er Zamzam Sumur Itu Sampai Hari ini Disebut Dengan Be'er Zamzam Jadi Nama Sumur Laharoi Itu Maksudnya Sama Dengan Sumur Zamzam Jadi Mereka Sampai Hari Menganggap Usu Itu Imannya Mendapatkan Olambhaba Apa itu Olambhaba Olambhaba Itu Mendapatkan Pahala Akhirat Karena Mereka Menganggap Kita Menyembah Tuhan Yang Satu Cuma Adinya Adalah Nadi Muhammad Sallallahu Tapi Mereka Menganggap Kita Ini Menyembah Bukan Yang Satu Dan Mereka Menganggap Keberadaan Sumur Zamzam Mungkin Kita Pertanya Juga Kalau Mereka Tahu Ada Sumur Zamzam Dalam Dikam Mereka Ada Nabi Nabi Dalam Dikam Mereka Mengapa Mereka Tidak Percaya Tidak Beriman Kepada Islam Ada Yang Pertanya Begitu Nah Biar Nanti Tanya Sekar Saya Jelaskan Fokus Jadi Mereka Dokumennya Mengakui Disebut Dengan Biar Zam Jadi Ini bukan Perkataan Ulama Ini Perkataan Rabi Mereka Mereka Itu Kalau Bahasa Islam Mereka Menyibut Nabi Kemudian Yang Selat Yang Sebelum Di Mana Sebetulnya Lokasi Yang Disebut Sebelum Biar Zam Zam Itu Tepat Ternyata Dalam Teks Ini Ini Ada Teks Yang Berbahasa Arab Ini Ada Teks Yang Berbahasa Ibrani Teks Yang Berbahasa Arab Ini Bukan Tulisan Nama Kitab Tapi Teks Yang Berbahasa Arab Ini Adalah Tulisan Dari Rabi Yahudi Sendiri Tulisan Dari Rabi Yahudi Sendiri Coba Tika Di Ayat Ini Ini Terjemahan Berbahasa Arab Yang Menulis Adalah Mereka Tau Biar Disini Ada Kata Kata Ini Berkaitan Dengan Wilayah Tempat Yang Didiabi Oleh Suku Yotan Kalau Kita Menyebutnya Tahtan Kalau Dalam Masa Arab Dimana Mereka Tinggal Mereka Tinggal Dari Wilayah Maka Hingga Menuju Wilayah Al-Madinah Sampai Wilayah Pergunungan Timur Dan Rabi Mereka Sini Menyebutkan Di sana Ketika Bicara Mengenai Kata Ibradi Mesha Ibradinya Itu Mesha Ada Nama Mesha Wilayah Mesha Apa Itu Wilayah Mesha Dijelasan oleh Mereka Dalam Kitabnya Rabi Saat Dijelasan oleh Zifrono Lifraha Zifrono Lifraha Kalau Kita Sama Dengan Roh Himah Allah Jika Menyebut Ulama Nama Siapa Misalnya Imam Jalal As-Suyuti Roh Nah Kalau Mereka Biasa Menyebut Nama Rabbinya Langsung Zifrono Lifraha Semoga Ruhnya Dikuduskan Mereka Mengatakan Begitu Apa yang Dimaksud Mesha Jadi Makah Jadi Nama Mekah Yang disebut Ada Terang Itu Makah Itu Tempat Pelaksanaan Sari'at Orang Yang Mengandung Imannya Ismail Sari'at Apa itu Yang disebut Lehoqshir Namanya Hak Apa itu Hak Haj Namanya Haj Jadi Haji Itu tempat Yang di Mekah Tadi Bicara Mengenai Zamzak Juga berkaitan Dengan Orang-orang Yang Dih Haji Jadi Siapa Yang Tidak Bisa Membahas Ini Secara Adil Quran Menggunakan Itu Kita Mereka Menggunakan Itu Jadi Bersyukur Kita Menjadi Muslim Sebetul Kita Bukan Hanya Bisa Ber Berdalil Dengan Quran Dan Hadis Tapi Kita Tidak Mereka Menyatakan Hal Yang Sama Jadi Inilah Sebetulnya Sebetulnya Keislaman Kita Bukan Sekedar Percaya Sanya Tapi Betul-betul Ternyata Kalau kita Buka Data Semua Semakin Memuatkan Iman Kita Mereka Bersyukur Yang Jadi Muslim Ini Sebetulnya Bukan Sekedar Ausia Dalam Arti Quran Dan Tadi Tapi Belajar Sejarah Juga Penting Dan Itu Sebetulnya Bulama Ulama Kita Seperti Sampai Petul Supaya Seruan Islam Ini Bukan Hanya Untuk Islam Bukan Hanya Untuk Muslim Tapi Non Muslim Pun Bisa Disapa Nah Kalau Data Seperti Ini Non Muslim Pun Pasti Bisa Tahu Ternyata Islam Itu Bukan Hanya Dokumen Islam Tapi Non Keislaman Pun Juga Termaktub Di Dalamnya Melihat Set yang Terakhir Barangkali Bisa Ditayangkan Nah Ini Ada Teks Yang Lebih Kurang Ini Teks Yang Abad Ketiga Sebelum Mas Kalau Saya Katakan Abad Ketiga Sebelum Mas Islam Datang Abad Keberapa Islam Kita Itu Nabi Kita Lahir Tahun 571 Kalau Lahir Tahun 571 Bahkan Abad Yang Ke 6 Kalau Begitu Abad Ke 6 Sementara Dokumen Ini Abad Ketiga Sebelum Mas Ada Berapa Jarak Berapa Abad 9 Abad Jarak Ya 9 Abad Kalau 100 Tahun Berapa 100 Tahun 900 Tahun Coba Bayangkan 900 Tahun Tidak Bukan Masa Yang Pendek Masa Amat Panjang Berapa Konerasi Tapi Nama Yang Tercantum Dalam Dokumen Abad Ketiga Sebelum Masa Ini Itu Tertulis Nama Makturama 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 Itu Sebetulnya Bukan Asli Bahasa Yunani Tapi Tulisan Yunani Aslinya Bukan Disebut Makturama Tapi Jadi Maka Raba Maka Ya Maka Raba Itu Yang Agung Yang Besar Makturama 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 Itu Bahasa Ibrani Yang Kemudian Yunanikan Jadi Makturama Maka Nama Maka Sudah Tercantum Pada Masa Sebelum Islam Jaraknya 900 Tahun Jadi Dana Itu Luar Biasa Bukan Hanya Tradisi Islam Yang Menyebut Tradisi Yunani Menyebut Tradisi Yahudi Menyebut Kalau Seseorang Tercatat Di Banyak Dokumen Kira-kira Orang Ini Tokoh Historis Atau Bukan Pasti Kalau Hanya Terdokumen Seseorang Ini Hanya Satu Dokumen Kita Masih Raku Tapi Kalau Tercatat Dalam Banyak Dokumen Ini Pasti Orang Sudah Dikenal Sebagaimana Nama Maka Dikenal Dokumen Yunani Abad 3 10 Masih Dokumen Yahudi Dokumen Islam Sendiri Ini Mbak Fih Menandakan Bukan Sebagai Legenda Tapi Betul-betul Faktar Yil Sehingga Kenangan Abadi Nama Bakka Maka Berkaitan Dengan Tempat Tati Satisfay Sampai Hari Ini Tidak Pernah Dilupakan Orang Mudah-mudahan Ini Bisa Memberikan Penguatan Iman Kita Sebagai Muslim Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Ini Bukan Sia-sia Tapi Kebenaran Yang Dikuji Dengan Kata-data Lain Dengan Demikian Kita Semakin Berislam Semakin Pastah Kehidupan Kita Kepada Allah Dan Semakin Kita Menjadikan Quran Ini Sebagai Panduan Untuk Kita Benar-benar Ini Sebelumnya Apa Yang Saya Sampaikan Berkali Kita Bisa Lanjutkan Dalam Sisi Tanjau Itu Yang Saya Tarakan Untuk Mengetahui Apakah Kita Yang Taham Atau Masih Belum Paham Dan Seakhiri Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau Tadi Berjelaskan Itu Sebetulnya Dari Yahudi Mereka Dari Dokumennya Sudah Mengakui Islam Jadi Islam Sudah Dari Dokumen Mereka Pertanyaannya Kenapa Mereka Mengusui Islam Padahal Di Kitab-kitab Dari Mereka Sediri Ada Islam Dan Sama Rumpun Ini Tapi Nabi Nabi Memang Bicara Agama Agama Itu Sangat Menarik Untuk Diringan Dari Kajamata Suci Dari Kajamata Di Luar Keagamaan Ada Fenomena Apa Sebetulnya Lalu Apa Kehubungannya Dengan Dokumen Agama Kayaknya Fakta Ini Betul-betul Ada Jadi Kalau Tadi Pernanyaan Seperti Itu Saya Kira Bagus Untuk Kita Pahami Mengapa Mereka Tidak Beriman Bahkan Mereka Memusuhi Padahal Dokumen Mereka Tercantum Seperti Ini Apa Yang Menyebabkan Itu Sebetulnya Apa Yang Menyebabkan Itu Ini Akan Terjawab Kalau Kita Paham Apa Yang Tertulis Dalam Kitab-kitab Mereka Jadi Kitab-kitab Mereka Itu Mengatakan Begini Islam Itu Sebetulnya Tidak Asing Bagi Mereka Islam Wilayah 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 Madinah Migrasi Besar Besar Di Wilayah Madinah Artinya Mereka Sudah Besar Populasinya Di Wilayah Madinah Padahal Mereka Aslinya Bukan Orang Madinah Mereka Aslinya Orang Yang Ada Di Wilayah Lebih Putaran Lagi Wilayah Palestina Tapi Kenapa Mereka Bersusah Bayang Sampai Wilayah Madinah Bukankah Wilayah Saudi Arabia Secara Puh Apapun Wilayah Maginah Secara Khusus Itu Wilayah Yang Gersang Wilayah Yang Tidak Akrab Dalam Kehidupan Yang Nyaman Sebetulnya Dibandingkan Wilayah Palestina Tapi Mengapa Mereka Ke Arah Meginah Alasannya Sebenarnya Mereka Menunggu Sesuatu Mereka Menunggu Dan Ketika Mereka Terjadi Konflik Dengan Suku-suku Lain Mereka Selalu Mengatakan Nanti Akan Tahir Dari Kami Kami Terakhir Mereka Tahu Itu Tapi Mereka Mengatakan Harus Nasabnya Dari Garis Bani Israel Itu Yang Mereka Ininkan Dan Mereka Popularkan Ternyata Fakta Sejarah Berbicara Lain Yang Justru Muncul Bukan Dari Garis Bani Israel Tapi Dari Garis Bani Israel Dari Sisi Garis Bapak Dari Garis Bani Israel Itu Yang Membuat Mereka Agak Kecewa Seandainya Ini Kalau saya Bertanda Seandainya Itu Muncul Dari Garis Bapak Dari Bani Israel Pasti Mereka Akan Berimah Kepala Bikita Tera Tapi Karena Bukan Dari Bani Israel Mereka Memingkar Inilah Yang Namanya Asubiyah Jadi Asubiyah Ini Betul Betul Muncul Di kalangan Mereka Dan Itulah Yang Menibakan Mereka Sampai Hari Belum Beriman Tidak Percaya Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Tapi Berkaitan Nama Makkah Nama Zamzam Mereka Kapu Itu Tempat Betul Ibarat Begini Kita Tahu Bandung Semua Orang Tahu Bandung Tidak Ada Yang Menikah Bandung Itu Ada Di Amerika Semua Tahu Bandung Itu Ada Jawa Barat Dan Semua Tahu Tidak Mungkin Bandung Itu Di Jawa Timur Semua Tahu Tapi Ada Juga Orang Yang Tidak Suka Pagi Bantu Itu Soal Pilihan Sama Seperti Mereka Mereka Jam Jam Itu Ada Tapi Mereka Tidak 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 Mau Beriman Mengenai Itu Tapi Mereka Tahu Sama Seperti Kalau Kita Tahu Masakan Padang Semua Orang Tahu Masakan Padang Tapi Ada Orang Yang Tidak Suka Masakan Padang Mengenai Suka Tidak Suka Masakan Masakan Padang Itu Soal Selera Tapi Mereka Tahu Masakan Padang Itu Kayak Begitu Dibedakan Mereka Mereka Tahu Mekan Padina Itu Ada Zam Zam Itu Ada Seperti Tapi Mereka Tidak Beriman Tidak Mau Menjadi Muslim Itu Pilihan Dan Mereka Itulah Yang Menyebabkan Sampai Hari Ini Mereka Dengan Muslim Bagus Ya Seperti Yang Bapak Ceritakan Tadi Itu Berga Dengan Pilihan Tapi Jangan Sangkan Sekarang Saudara Saudara Kita Yang Baru Bukan Menyedai Maksudnya Saudara Baru Sudah Menjadi Bagian Dari Saudara Kita Sudah Ada Jadi Bani Israfil Itu Ada Yang Menjadi Muslim Bukannya Sekarang Dulu Sudah Ada Salah Seorang Sahabat Nabi Ada Yang Nama Abdullah Bin Salam Itu Bani Israfil Dan Itu Rabi Bahkan Sahabat Nabi Beriman Kepada Nabi Dan Radis Yang Terpatut Dalam Satu Dukhari Cuma Kita Tidak Tau Di Agapnya Bani Israel Itu Semuanya Tidak Beriman Ini Keliru Tidak Kenal Sahabat Nabi Yang Dari Israel Dan Menjadi Muslim Istri Nabi Juga Yang Dari Bani Israel Kemudian Menjadi Muslim Siap Dia Sofiya Binti Biyai Dan Termantuk Di Dalam Al Ustadzadra Asaf Ada Tapi Kita Tidak Tau Sekarang Sudah Ada Quran Quran Berbahasa Terjemahan Ibrani Ini Contoh Ini Ada Yang Satu Yang Lebih Lekat Ini Terjemahan Bahasa Ibrani Sekarang Saya Tanya Kalau Ada Quran Terjemahan Bahasa Ibrani Itu Kira-kira Quran Untuk Siapa Sekarang Gak usah Jauh-jauh Ada Quran Terjemahan Bahasa Sunda Itu Kira-kira Untuk Muslim Apa Bukan Muslim Muslim Yang Mana Muslim Sudah Ada Quran Terjemahan Bahasa Jawa Itu Untuk Muslim Atau Bukan Untuk Muslim Muslim Mana Muslim Jawa Ini Quran Terjemahan Bahasa Ibrani Ini Quran Untuk Siapa Muslim Muslim Dari Mana Ya Bani Israel Jadi Jangan Terlalu Generalisasi Bani Israel Semuanya Tidak Baik Di Matah Kita Salah Itu Kelih Sebagaimana Kita Memahami Semua Arab Itu Muslim Tidak Salah Ada Orang Arab Yang Kristen Ada Orang Arab Yang Hindu Jadi Jangan Dikatakan Semua Orang Arab Muslim Tidak Benar Dan Jangan Juga Berkata Semua Orang Sudah Muslim Ada Sudah Yang Kristen Jadi Ini Tolong Dipisahkan Antara Asobiyah Dan Kalau Kita Sudah Mengatakan Semua Arab Muslim Itu Cara Pikir Asobiyah Semua Orang Yahudi Itu Semua Orang Israel Itu Yahudi Itu Asobiyah Hati Hati Kita Jangan Sampai Tertipu Dengan Slogan Slogan Yang Tidak Tepat Islam Itu Adalah Rahmatan Bukankah Ayat Quran Sudah Menegaskan Tapi Saya Sedi Dengan Ungkapan Dan Ingat Tantaka Isha Putra Maryam Berkata Kepada Kau Siapa Kau Nabi Israel Wahai Israel Aku Ini Rasul Dan Israel Itu Siapa Nabi Israel Yang Memenangkan Keberadaan Kitab Taurat Dan Sekaligus Mengenangkan Akan Datangnya Seorang Nabi Setelah Aku Yang Bernama Ahmad Jadi Nabi Muhammad Untuk Bani Israel Atau Bukan Untuk Bani Israel Juga Jadi Kalau begitu Quran Juga Untuk Mereka Bukannya Untuk Kita Untuk Mereka Artinya Quran Kerasulan Lagi kita Muhammad Untuk Semua Termasuk Untuk Bani Islam Inilah Cara Pandang Islam Yang Benar Cara Pandang Sesuai Dengan Quran Jadi Jangan Sampai Ada Mindset Asum Yang Di Kepara Kita Tapi Mengenai Mereka Yang Sudah Seperti Itu Itu Memang Salah Dan Itu Sebagian Dari Mereka Juga Begitu Tapi Jangan Digeneralisasi Ada Sebagian Yang Menjadi Muslim Dan Mereka Sama Seperti Kita Memperjuangkan Islam Menolak Dengan Keberadaan Negeri Israel Jadi Mudah-mudahan Ini bisa Membuka Cakrawala Oh Ternyata Pemahaman Kita Selama Ini Kelih Juga Kalau Semuanya Digeneralisasi Ini Harus Betul-betul Adil Berhentakkan Sesuatu Jangan Kita Terlalu Berhentakkan Sesuatu Supaya Kita Tidak Salah Memang Islam Mudah-mudahan Itu Jangan Berbeda Dari Saya Yang Baik Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Kalau Saya Lihat Ini Sebenarnya Dua Hal Yang Membedakan Islam Dengan Kristian Jatuh Mengenai Allah Sendiri Allah Di Kristian Itu Kan Ada Tiga Yang Desebut Kan Yaitu Barulah Putra Dan Allah Kudus Itu Allah Kudus Itu Kudus Dan Kedua Orang Kristian Bila Nabi Muhammad Nabi Falsu Karena Menurut Injil Dia Bila Ini Kata Injil Matyus Ya Aku Ini Nabi Trai Yang Mula Bukan Isa Tapi Yang Nabi Injil Setelah Aku Tidak Lagi Nabi Kalau Beneran Nabi Falsu Tapi Di Apa Di Ditorak Sendiri Yang Rasanya Mungkin Kurang Nampal Tapi Kira Bunyi Bunyi Ditorak Itu Di Di Injil Sebutnya Song Of Song Yaitu Hidup Sholeman Di Basah 5 16 Bunyi Ibraninya Ini Bahasa Ibraninya Itu Hiko Mamat Iqem Wakul Mohamad Saddode Wasahraya Bayna Yerusalem Kalau Masalah Begitu Pak Mungkin Pak Bersjelaskan Nah Kalau Masalah Artinya Begini Pak Teramat Manis Tutur Katanya Ia Adalah Muhammad Inilah Kekasihku Dan Sahabat Sahabat Oh Putri Putri Yerusalem Tapi Di Kidung Song Itu Namun Penjelasan Pak Terima Kasih Inilah Memang Fakta Real Di Indonesia Di Indonesia Bahkan Di luar Kita Muslim Masih Sangat Kuat Mengetahui Yang Masih Sedangkan Mereka Selalu Diterjemahkan Jadi Kalau Mereka Di Gereja Ataupun Dalam Selalu Mengatakan Begini Mari Kita Buka Kitab Kejadian Mari Kita Buka Kitab Luar Mari Kita Buka Kitab Luar Itu Sebetulnya Terjemahkan Asli Sebetulnya Tertulis Shever Bereshi Shever Shemot Shever Ikram Tidak Ada Pendeta Mengatakan Mari Kita Buka Shever Bereshi Selalu Terjemahkan Mari Kita Buka Kitab Kejadian Itu Biasa Diterjemah Mereka Sehingga Mereka Tidak Tau Yang Asli Seperti Apa Ketika Membaca Ayat Selalu Mencuk Terjemahan Tidak Pernah Membaca Tekst Aslinya Sehingga Ketika Terjemahan Seperti Itu Diterima Apa Adanya Sehingga Ketika Diselewetkan Itu Tidak Tau Karena Tidak 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 Sebaliknya Kita Yang Muslim Di Luar Biasa Pernah Gak Ada Ustadz Mengatakan Kalau Pengajian Adam Mari Kita Buka Surat Sidi Betina Mari Kita Buka Surat Perempuan Tidak Pasti Ustadz Mengatakan Mari Kita Buka Surat Allah Tidak 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 dengan aslinya ketika mengutip ayat juga bahasa aslinya dulu baru terjemahan ya, ini beda sehingga sikap beragama pun beda nah, ketika sikap beragama beda, karena yang satu lebih akrab dengan terjemahan mereka diseleratkan juga di tata itu tadi yang dikutip dari kitab syirhashiri makanya mereka menyebut kitab hidung agung ya kan, padahal aslinya itu syeverat, syirhashiri dalam pasal yang kelima ayat yang ke-16 itu memang disebutkan bahasa yang bahasa ibadah itu kalau bacanya begitu kalau tadi bacanya salah kalau diterjemahkan di kolam kaki apa yang di ucapkannya amat manis dan keseluruhannya siapa itu yang amat manis ucapkan dan apapun segalanya maham nanti maham nanti zeh to di nah, ingat pakai zeh bukan zot zeh itu hat kalau zot hati kalau begitu disebut zeh sama dengan hada laki atau perempuan laki itu tunggal atau jaman satu orang satu orang yang masuk zeh to di dialah kekasihku wazerami dialah pemimpinku bukan zot tapi zeh jadi menegaskan itu laki-laki dan tunggal dialah pemimpinku zeh ingat hadis kan ada kulukum ra'in wa kulukum as'udun an'ra'iyyat iya kan roh pemimpin jadi dialah kekasihku dialah pemimpinku siapa yang mengomong ini sebetulnya siapa yang dicap shir hashi kitung agung itu adalah merujuk pada kitab yang ditulis oleh salom jadi salom sendiri yang yang menyatakan zeh zot wazerami dialah kekasihku dialah pemimpinku benat jerusalem saksikan wahai para putri jerusalem jadi dia dicapai sosok laki-laki dan itu disebut dengan nama mahammadin kalau bahasa arabnya gak bisa mengatakan mahammadin ya kan adiknya apa muhammadun sama maksudnya sebetul tapi terjemahannya tidak seperti itu terjemahannya tidak muncul nama itu diselewetkan ini yang menyebabkan sebagian besar kaum nasi tidak tahu apa maksud dari ayat itu karena diselerengkan tadi padahal ayat jelas menyebut mahammadin menyebut nama orang makanya disitu diberikan tanda zeh bukan zot sudah menunjukkan satu pelakunya bukan dua bukan tiga bukan jadi itu bisa disampaikan kepada mereka yang masih belum percaya sebetulnya nama itu sudah kebetulan nama itu sampai sekarang masih atas saya kadang-kadang berfikir kenapa kenapa ya nama teks itu tertulis mahammadin diubah kenapa kan ini bukan terakhir mereka tidak mau mengubah sebetulnya mereka mau mengubah tantangan ilahiyah tetap menjaga itu sampai hari ini ini merupakan pagal ilahi yang tidak mungkin diganti oleh siapa mereka berupaya menyimpangkan tapi tetap terhasil itu mereka yang bisa sebab kalau itu diganti salinan salinan teks yang baik dunia masih begitu mau diganti semua padahal ibarat seperti quran satu cetakan mau diganti yang lain apa diganti semuanya diganti dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan itu akan siap-siap karena ini sudah berjadi bukti kontek nama itu tetap nama jika kalau terjemahkan dengan geliru itu urusan mereka tapi teks itu bunyinya mahamad tidak tergantikan nama bahkan nama mereka nama Tuhan mereka nama Nabi mereka yang disebut Aisha saja atau Yeshua sampai hari ini tidak tertulis dalam kitab sampai hari ini tapi nama Nabi kita tetap abaik kekala itu menunjukkan penjagaan Allah masih tetap bisa kita lihat sama sudah bisa saya jelaskan tadi paham ini masih masih kuat disini kayaknya boleh silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nama saya bergadil mau dicin karena saya ini tempat tempat penghasilan saya tapi banyak juga saya ingat tahu nama-nama teman yang disini luar biasa dan mendapatkan cerama ini waria saya jadi terbuka pikiran saya, wahasam saya sama saja seperti yang mengatakan bahwa kalau non-muslim itu kurangnya cek-cek semua tanpa yang namanya non-muslim itu kita ngomong non-muslim tapi banyak juga atau sebagian dari mereka sama saja mengatakan bahwa orang islam itu kayak begitulah tapi lihat yang anda tahu ada salah satu orang islam seperti bapak ustad luar biasa yang pemahanamu dan ilmunya mendalam nah demikian juga kita jadi akhirnya saya berpikir saya bisa mengatakan bahwa yang non-muslim saya katakan bahwa itu non-muslim semua mungkin saya nggak tahu bahwa itu kelihatannya non-muslim tapi muslim saya sekarang mengalami substansinya sedikit-sedikit bukan menyangkut substansi dikatakan dikatakan maha mahasusi yang maha kekal itu adalah Allah tapi tapi banyak juga tulisan tulisan yang mengatakan bahwa surga itu kekal padahal surga itu adalah ciptaan Allah meskipun meskipunnya kan tidak mengatakan bahwa surga itu kekal tapi dalam tulisan-tulisan islami banyak juga yang mengatakan begitu nah ini bagaimana ini pemahamannya ya ini ehh lalu satu lagi satu lagi wah ini ini sudah sepul jadi biar nggak rupa satu lagi ehh kadang-kadang di dalam saya beribadah selalu saya berenung dan ternyata terlalu banyak kekurangan saya kadang-kadang saya frustrasi juga bahkan kadang-kadang saya tidak frustrasi ah tidak kira-kira gitu ini bagaimana untuk meluruskan pemikiran begitu baik terima kasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ini pertanyaan bahara keluar dari ini tapi tidak apa-apa ini penting untuk kita pahami jadi kalau saya boleh jawab singkat ini di dalam Al-Quran itu kenapa unik? karena setiap kata itu punya makna yang terdapat setiap kata yang dipakai dalam Al-Quran itu itu punya makna yang terdapat ketika bicara mengenai Allah s.w.t Allah itu mengungkapkan dirinya dengan mengungkapkan makhak jadi kekal itu dengan menggunakan kata makhak sementara untuk makhluk tidak pakai istilah makhak tetap selain Allah beda jadi yang jelas kekalnya Allah tidak sama dengan kekalnya Allah dalam arti pakai istilah khalidi nafihah itu berkaitan dengan surga kalau bahasa Indonesia kan diartikan mereka kekal di dalamnya tapi kekalnya disitu bukan kekal dalam arti seperti Allah Maha kekal yang berapa yang tanpa ada yang memenanggakan beda disitu jadi mungkin itu yang bisa saya jawab tapi detilnya itu lebih detail lagi itu kajian khusus lagi nah yang menarik pertanyaan bahwa bukan di tengah Bapak tadi berkaitan dengan bagaimana meluruskan kita bisa belajar dari apa yang Allah sampaikan benar-benar kalau kita buka musraf pertama musraf ya Quran pertama ya ayat yang pertama kali muncul itu luar biasa ayat yang pertama kali muncul yang tertulis pertama kali muncul Bismillahurrahman dengan atas nama Allah Yang Maha Rahman Maha Rahman kita pasti tidak banyak berita kenapa ayat itu yang muncul pertama kali bukan musraf kenapa bukan ayat lain ini berkaitan dengan cinta ilahiyah yang aman perhatikan baik-baik-baik itu Bismillahurrahmanurrahim itu terdiri atas 19 huruf ada 19 huruf 19 huruf itu ada 3 kata kuci yaitu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim kalau kita perhatikan di dalam seluruh Quran kata Allah muncul itu 2.698 kali lalu apa hubungannya dengan jumlah huruf perdasi ayat Bismillahirrahmanirrahim yaitu angka huruf 19 ternyata 2.698 ternyata dibagi 19 sama dengan 142 tidak berselisih angka sejuta kata Pak Rahman juga berkaitan dengan jumlah perdasi Quran tercapai 57 kali dalam seluruh Quran ternyata 57 itu apa kaitannya dengan 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim 57 dibagi 19 sama dengan 3 Ar-Rahim itu dalam Quran berulang sebanyak 114 kali itu dibagi 19 sama dengan 6 jadi inilah sesuatu yang luar biasa Quran sudah bicara sejak awal begitu ayatnya ini penjagaan ilahiyah kenapa tidak ada koma 142 koma 3 misalnya kan tapi ada selisih ini tidak tepat persis lalu apa hubungannya disitu pakai istilah al-Rahman al-Rahim ini kita tahu Allah itu yang yang beriman kemudian kita tidak tahu seperti apa wujud konkretnya yang bisa kita lihat langsung Allah subhanahu wa ta'ala tapi Allah tidak sekedar gitu dia meletakkan tanda dan tanda itu dalam karimat Ar-Rahman sekarang saya tahu bisakah kita merasakan Rahman-Rahimnya itu dari Allah tidak bisa saya pun tidak bisa merasakan karena Allah itu Rahim saya tidak bisa melihat kita tidak bisa melihat Rahman-Rahim tapi ingat lalu berkata kata barabbukum ala nafsir Rahman telah telah ditetapkan ditetapkan Tuhanmu itu Ar-Rahman jadi paling puncak dari asma'ul husna itu berkaitan dengan Rahman Rahim rahmahnya Allah itu itu paling ucap tapi kita tidak tahu bagaimana merasakannya Allah memberikan contoh sangat konkret Allah itu abstrak tahu memberikan contoh konkret ketika Allah berkata 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 tapi punya Rahim itu konkret tidak bisa lihat kita bisa merasakan itu dan seorang ibu punya sifat itu ketika dia mengandung putranya atau putrinya ia tidak pernah meneluh ketika di dalam Rahim ketika anak itu keluar dia tidak merasakan menyalurkan Rahman Rahimnya itu kepada anaknya meskipun anak itu nurhaka kepada seorang ibu seorang ibu tidak akan pernah melepaskan Rahman Rahimnya itu kita bisa lihat konkret dalam hidup nyata ini begitu pula Allah meskipun kita berdosa setumpuh langit tak sampai kita berdosa itu 6 Allah tidak akan pernah melepaskan tangan kasih Rahman dia tetap berharap kita kembali kepada dia dia tidak pernah mau ingin menghukum kita dia ingin tetap memanggil kita kembali kembali itulah Rahman rahimnya Allah yang kita bisa rasakan melalui konkretnya seorang ibu jangan putus asa pada rahmat Allah kita memang tidak bisa melihat Allah sekarang konkret tapi kita bisa melihat wajah seorang ibu itu itulah konkretnya yang kita bisa rasakan kalau seorang ibu sendiri seperti itu rahmat rahimnya apalagi Allah mencoba kembali jadi jangan pernah kita putus asa dari Allah subhanahu sekalipun dosa kita sudah tidak mungkin kita merasakan terhapuskan ya Allah tidak tidak terhapuskan ketika kita ini merangkak kepada Allah Allah akan berjalan kepada kita ketika kita ini berjalan kepada Allah Allah berlari kepada kita Allah berlari kepada kita kita merangkak kita berjalan apa yang Allah lakukan kepada kita lebih dahsyat apa yang kita lakukan kepada Allah apa yang diperbuat oleh anak-anak ini tidak lebih dahsyat apa yang diperbuat seorang ibu kepada anak-anak itulah sebabnya ketika Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim sebelum kita membuka ayat dan yang lain Allah meletakkan tanda rahmat rahimnya di hadapan kita jadi jangan pernah putus asa dan Allah itu yang kita sendok tabarakat wa ta'ala adalah Tuhan yang luar biasa dia tidak hanya sedar kamu harus begini kamu harus begitu kamu harus begini kamu harus begitu jangan begini jangan begitu itu kalau bahasa kita hanya omong doang artinya hanya segedar perintah dan kelarangan tidak Allah tidak segedar ini dia memberikan contoh memberikan contoh apa itu contoh ketika Allah mengatakan Allah tempat bergantung segala sesuatu kita tidak bisa merasakan bagaimana Allah sebagai tempat bergantung segala sesuatu ingat ada contoh contohnya mungkin kita pun sering mengikut namanya kita selalu membaca dalam tahkian kita tidak 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 baca begitu tapi kenapa kita tak pernah berpikir kenapa kita selalu ada apa ternyata Allah memberikan contoh dalam surat As-Sofar surat yang ke 43 ayatnya 100 Allah mengabarkan ucapan Ibrahim ini ucapan Ibrahim tidak seperti ucapan kita ucapan Ibrahim ini bukan hanya sekali di ucapkan berkali-kali di ucapkan dalam seluruh hidupnya sampai usia tua sampai usia tua membuat dia memutih istrinya pun sejak muda di Foris Mandul dan sekarang sudah tua sama-sama tua tidak ada harapan dalam hidup ini anak pun juga jadi karna yang satu pun jadi dia tidak ada apa-apa dia punya harapan apa-apa dari dirinya dia sudah lemah istrinya pun sudah lemah keturunan satu pun dia seakan-akan kalau kita semacam sudah frustrasi kalau kita tapi Ibrahim tidak dia selalu mengatakan Rambdi habli minasuali bertahun-tahun sampai usia 86 tahun memucapkan itu tidak pernah berhenti kita kalau memucapkan karibat itu bertahun-tahun mungkin sudah putus asa dalam hidup ini tapi Ibrahim tidak itulah semenjak sampai usia tua baru kemudian Allah mengajar dia dengan ukapan Fabashyarnahu anak yang khalib anak yang khalib anak yang soli belum tentu anak yang khalib tapi anak yang khalib sudah pasti anak yang soli jadi apa yang dia minta Allah meledihkannya kenapa Allah meledihkannya karena dia Allah Allahusawad dia bergantung hanya kepada dia bagi Ibrahim mustahil orang sudah punya keturunan mustahil bagi Ibrahim dan Syara dia punya keturunan tapi tidak ada yang mustahil kalau hanya dia hanya berkata Allahusawad itulah yang bisa kita contoh dalam hidup Allah tidak hanya berkata harus begini harus begini adalah contoh itulah sebabnya kita diperintahkan dan menjadikanlah sebagian tempat makam Ibrahim sebagai tempat sulam supaya kita bisa menjadikan contoh dengan Ibrahim karena kita sudah menjadikan Ibrahim dalam kehidupan kita maka kita bisa menjadikan Ismail juga dalam kehidupan kita mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita hanya bergantung Allahusawad dan kita bisa melihat konkret pada pribadi pribadi mudah-mudahan kematian bagi Bapak mudah-mudahan saya kira demikian terima kasih terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya ada dua pertanyaan Tadi Ustaz ada mengatakan bahwa Nabi Isa pernah bersujud Dan saya juga pernah membaca bahwa salah seorang paus Kalau ke tempat sesuatu tempat yang baru suka bersujud Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa atau Nabi Isa pernah mengajarkan sholat kepada pengikut-pengikutnya Dan bagaimana kita kira cara sembahyannya Saya mau tanya juga, Nabi Isa umur usianya pendek Bukan meninggal dan tidak tahu kemana Kira-kira usia berapa ya Nabi Isa waktu itu? Waktu meninggal apa dibawa kemana? Itu pertanyaan pertama Ustaz Pertanyaan kedua Tadi Ustaz mengatakan bahwa Bukan orang Yahudi Bukan orang Yahudi Bukan orang Yahudi Israel Bagi Israel ada yang muslim Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mereka dalam bahasa Alam Menyebutnya solat Jadi solat Kita menyebutnya solat Mereka menyebutnya solat Dalam bahasa Alam Tapi kalau kita solatnya itu ada sistem paket Kalau saya istilahkan Apa itu paket? Ada berdiri Ada berdiri Ada berhubung Ada sujud Itu paket Kalau terkadang Yahudi Tidak ada paket Kalau yang suka berdiri Ya berdiri Yang suka sujud Ya sujud Kalau ada yang sujud Rokok Sujud Rokok Ya silahkan rokok Jadi tidak ada paket Jadi kalau begitu kesimpulannya Agama sebelum Islam yang dibawa oleh Salat Al-Nabi Dari kitab Muhammad Itu tidak ada paket Tapi gerakan-gerakan itu sudah ada Nah kemudian Islam datang Menyempurnatannya Kemudian dipaketkan Yang kita sebut dengan solat harian Seperti ini Itu paket Ada Berdiri Rokok dan Sujud Jadi mereka tidak ada paket Makanya kalau dia diutup itu Mereka ada yang sujud Ada yang berdiri Jadi Yang sebelah berdiri Yang sebelah Sujud Karena tidak dipaket Kalau kita tanda Berdiri-berdiri semua Rokok Rokok semua Itulah rahmat Islam Karena apa-apa Kalau taman nabi Menuntuk para nabi Ajarannya sempurna Dan sistemnya Paket Itu ya Pertanyaan dari Ibu Yang pertama Kemudian Yang kedua Berkaitan dengan Isa Nabi Isa itu Menurut Quran Belum tinggal Dia di Rofa Makanya ketika ayat Mengatakan Ba'kau lihid Inna kotal Dalmasih Ha'i Isa Puntung Maria Setujurnya kami telah Membunuh Isa Masih Isa Puntung Maria Itu pengakuan Paran Anjir Tapi kemudian Allah Allah Mereka tidak Membunuhnya Bahkan Tidak Membunuhnya Dengan Cara Diseli Jadi Dia Dia mati Tapi kemudian Ba'al Rofa Allah Tidak Tapi Allah Tidak Rofa Dan nanti Akan turun Sebelum Kiamat Bersama Munculnya Imam Mahdi Dan itu Dua orang Jadi Usianya Ditunda Tapi ketika Sebelum Di Rofa Usianya Itu 33 tahun 33 tahun Jadi Usianya Masih Mudah Dan Usianya Nanti akan Diteruskan Ketika Dia Sudah Turun Jadi Sampai Lagi ini Beliau Masih Dipelihara oleh Allah S.W.T Nanti Akan Turun Masalahnya Kita Tanya Bikin Kenapa Kok Dia harus Ditunda Kenapa Alasannya Gampang Sederhana Alasannya Hampir Semua Nabi Nabi Itu Tidak Ada Yang Sama Terbantai Yang Terakhir Ada Nabi Zaharia Kemudian Nabi Yahya Nabi Yahya Nabi Zaharia Nabi Yahya Dipotong Badarnya Ini Juga Mau Dibunuh Tapi Allah Mau Menyeramadkan Kenapa Ini Sudah Yang Terakhir Dari Kalian Sudah Akhir Ini Ini Kalian Mati Juga Tidak Ada Saksi Nanti Makanya Allah Punya Sikap Ini Harus Diselamatkan Makanya Allah Memorokan Saksi Terakhir Karena Dari Sini Nanti Pindah Rasulah Ke Bani Ismail Allah Ingin Menunjukkan Saksi Itu Ibaratnya Kalau Dalam Mati Hukum Ini Ada Saksi Yang Sudah Tersisa Ini Harus Terbetul Diselamatkan Kalau Ini Tidak Ada Bukti Nanti Iya Kan Itu Sebab Dia Datang Kenapa Dia Datang Karena Dia Nanti Dari Hakim Bani Israel Sendiri Dari Hakim Menghakimi Mereka Iman Mereka Yang Keliru Iman Mereka Yang Sesat Bani 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 Yang Menghadap Nasradi Wabun Yang Biar Bidu Diluruskan Tidak Ini Kembali Kepala Tidak Itu Diajaran Khawataman Nabi Itu Sebab Jadi Dia datang Untuk Menghakimi Mereka Bukan Menghakimi Kita Menghakimi Mereka Sediri Jangan Selim Kemudian Yang Terakhir Apa Dia Oh Ya Jadi Bani Israel Itu Sebetulnya Bani Bani Anak Kucu Keturunan Israel Itu Nama Lain Nabi Yaakob Dalam Al-Quran Jadi Nama Lain Israel Itu Adalah Yaakob Tapi Kita Berserah Nama Anak Kita Siapa Namanya Israel Di Mombok Kalau Nama Yaakob Maksud Biasa Tapi Kalau Dikasih Nama Israel Itu Baik Bahaya Padahal Al-Quran Israel Itu Nama Nani Ini Karena Memang Masalah Politing Kemudian Dibawa Ke Aham Jadi Bahaya Israel Itu Sama Dengan Bahaya Yaakob Nama Lain Yaakob Itu Punya 12 Putra Ada Ruben Ada Shimon Ada Yehuda Ada Dan Ada 12 Orang Nah Kemudian Dari Buda Ini Semua Orang Kemudian Disebut Dengan Yahudi Itu Artinya Ini Baru Sebagian Baru Sebagian Baru Sebagian Bukan Keseluruhan Dan Ini Fakta Sejarah Fakta Sejarah Orang Orang Afgan Isra Itu Dari Di M Sebetulnya Itu Bani Israel Tapi Bukan Dari Sepuluh Yaakob Ada Sampai Sampai Ke Wilayah Timur Masuk Orang Afgan Isra Itu Orang Orang Dari Betul Bani Israel Jadi Bani Israel Itu Pas Belum Tentu Yaakob Tapi Yaakob Sudah Pasti Bani Israel Dan Yang Mendirikan Negara Israel Di Sana Itu Adalah Dari Kaun Yehudi Askenazim Yehudi Askenazim Itu Yaitu Keturunan Eropa Sedangkan Dialogis Sephardi Itu Tidak Mendapat Tempat Ini Ada Nama Politik Chauvinistik Sebetulnya Padahal Sama-sama Yudih Tapi Yang berkuasa Yaudi Eropa Di sana Itu Yang Membedakan Alasan Politik Nah Kalau Yaudi Sephardi Memal Lebih Dekat Kepada Islam Karena Pakai Bahasa Arab Sama Mereka Tidak Punya Akses Terlalu Dominat Di Negara Islam Jadi Sekali lagi Memang Belajar Angga Lampai Itu Memang Tidak Lepas Dari Belajar Sejauh Tapi Mudah Berlari Pencerahan Sepertinya Ini Kita Bisa Tahu Secara Tip Apa Yang Terjadi Sebenarnya Sudah Sudah Bisa Menjawab Pertanyaan Ibu Saya Kira Demikian Mari Kita Tutup Dengan Doa Penutup Penjilis Subhanallah Wabarakatum Wabarakatum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatum